Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada Kitab kelima bab nomor 29 Pada bab ke-29 ini Imam Bukhari menuliskan Mencuci cairan kemaluan wanita Yang mengenai bagian tubuh laki-laki Maksudnya begini Istri-istri kita Itu kan kadang mengeluarkan cairan Tentu cairan yang dimaksud disini adalah Cairan yang keluar dari farji Istri-istri kita Baik berupa mani Mati Darah hid atau yang lainnya Apa yang harus dilakukan Ketika misalnya anggota tubuh kita Taruhlah zakar kita itu basah Oleh cairan istri kita Apa yang harus kita lakukan Di sini Imam Bukhari Menuliskan hadis Nomor 292 Haddasana Abu Makmar Al-Fatihah Addasana Abdul Waris Nandil Hussein Al-Fatihah Wah Akbaroni Abu Salamah An-Ni'abro bin Yassar Akbarohu An-Nazaid bin Qolid Al-Juhani'i Al-Juhani'i Akbarohu An-Nahus A'la Usman bin Affan Fakora Aro'ayta Ida Jamah Al-Raw Juru Imro'atau Farabu Yumni Ola Usman Yatawabda'u Kama Yatawabda'u solat di bayak sirutakaruhu orang usman sami ituhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam pasal tulang darika alian bin abil talib wazubair bin awam wathorah bin ubaidillah wabay bin kaak faamaruhu bidarika kola yahya wa akhbaroni abu sarama anna urwata bin zubair akhbarahu anna abayyub akhbarahu anna usman darika min rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah disini sayidina usman itu ditanya bagaimana menurutmu apabila seorang laki-laki menyedubi istrinya namun tidak mengeluarkan air mani usman menjawab tidaklah ia berwudu seperti wudu untuk mendirikan solat dan mencuci kemaluannya nah disini kan jadi istilahnya kalau zakar kita terkena cairan perempuan maka zakar kita harus dibersihkan kemudian wudu tentu nanti kalau kita sama dengan adis yang lain disini sudah wajib mandi asal takar sudah masuk ke perempuan dia sudah wajib mandi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini dengan kata lain bahwa kalau kita menyedubi istri kita walaupun kita tidak keluar mani setidak inzar itu tetap wajib mandi tentu perbedaan pendapat banyak tapi intinya yang kita pahami biasanya itu sudah wajib mandi kenapa karena sudah irajul hasad kemudian imam pekoli meneruskan hadis nomor 293 hadasana musaddad hadasana yahya an islam bin urwa kola akbaroni abi kola akbaroni aku ayyuk kola akbaroni ubai bin kaab anahu kola ya rasulullah idha jama rajulul mar atah falam yang zil falam yunzin kola yang zil ma mas ser mar atamin hu sumay tawab doku wa yusalli kola abu adillah al-huslu ahwatu wadhal likal ahir wa innam al-bay yana lihtilabihim musaddad meriatkan kepada kami ia berkata yahya meriatkan kepada kami dari syam bin urwa ia berkata ayahku mengabarkan kepadaku ia berkata abu ayyub mengabarkan kepadaku ia berkata ubai bin kaab meriatkan kepadaku ia berkata wahai rasulullah bagaimanakah apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita namun tidak keluar air mani nabi s.a.w. menjawab hendaklah ia mencuci bagian tubuhnya yang menyentuh wanita tersebut kemudian berwudu dan mengerjakan sholat jadi disini tidak dijelaskan tentang mandinya yang dijelaskan hanya berkewajiban membasuh laki-laki 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 yang lain sudah jelas dengan kata lain kalau kita bersetubuh dengan istri kita baik keluar mani ataupun tidak keluar mani tetap takar kita harus dibasu kemudian sebaiknya kita wudu atau ditampak terang lain wajib mandi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa lihat dasar video channel ini Rabbana taqobbal minna innaka antas sami'ul alim waduh alaina innaka antas tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu adla ilaha ilaha anta astagfiru kawadu wilayi wa rafa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih